Aturan diperketat Google beri peringatan aplikasi yang curi data Google mengumumkan rencananya yang akan memperluas fitur safe browsing ke aplikasi Android dan website. Dengan fitur tersebut pengguna akan mendapatkan peringatan jika terdapat aplikasi yang mengumpulkan data tanpa permisi. Sebagaimana diketahui saat ini ada jutaan website di dunia dan sebagiannya merupakan website tak aman. Selain itu aplikasi mobil juga kerap mengabaikan privasi pengguna di mana mereka mengumpulkan data tanpa sepengetahuan pemilik berdasarkan pengumumannya. Fitur safe browsing Google akan ditujukan untuk mengatasi masalah tersebut seperti dikutip dari Uber Gizmo, Senin, tanggal 4 bulan 11 tahun 2017. Safe browsing akan menunjukkan peringatan pada aplikasi dan website yang mengarah pada pengumpulan data pribadi pengguna tanpa sepengetahuannya. Ujar Google, keamanan tersebut kabarnya akan segera disebar dalam waktu 60 hari ke depan dan peringatan akan muncul pada perangkat pengguna melalui Google Play Protect yang mengarah pada aplikasi tersebut. Google juga mengonfirmasi bahwa fitur itu akan diterapkan di toko aplikasi Play Store dan juga sumber di luar Play Store. Pengembang ingin meyakinkan bahwa aplikasi bikinannya aman dapat mendaftar pada halaman Unwated Software Policy. Sebelumnya Google juga telah memperketat aplikasi di Play Store melalui program Google Play Protect. Program tersebut berfungsi untuk memindai aplikasi dengan menggunakan mesin pembelajar. Tujuannya adalah menghindari aplikasi yang membawa program jahat untuk perangkat. Program tersebut berfungsi untuk memindai aplikasi tersebut berfungsi tersebut berfungsi tersebut berfungsi tersebut.